Selamat datang di After Sound Review Dimana kali ini gue bakal unboxing Tepatnya re-unboxing ya Mau berbagi sedikit pengalaman tentang unboxing Dari Tin T4 Nah Ini kotaknya Sebenernya gue suka banget sih ini Kotaknya tuh berasa mewah gitu ya Boxnya, tulisan Tin Hi-Fi Black and Gold, you never go wrong with that Udah lambangnya Tin Hi-Fi Kita buka Ditipin lepas gini IAMnya udah gue lepas Dan gue gak mau masukin lagi ke dalam Karena ini MMCX Dimana kalau bongkar pasang jadi brodol ya Nah gue akan kasih tau aja Dia disini dulu sempat Empat IAMnya disini Dan ini yang gue suka Dia sebenernya minimalis Tapi lu langsung dapet hard case Yang hard casenya tuh Gak kaleng-kaleng Disini IAM Perlu dibuka tempatnya ini Ada kotak Nah kotaknya ini kalau diambil Ada eartips-eartipsnya ya Eartipsnya kalian dapet 12 pasang Ya banyak banget memang Ada 3 yang hitam Dan 3 lagi yang warnanya kayak Spinfit CP100 cm DM ini ya Silikon Jadi total kalian dapet 13 pasang eartips Termasuk yang foam Oke Nah lo yang gue pengen sukain Kalian dapet hard case nih Hard casenya tuh bener-bener Bagus ya Tin Hi-Fi Dan ini leather Asli leather Rasanya sih Dia pake magnet Dalamnya kayak Nub Kayak nubak atau Sedikit kayak Iya kayak nubak sih Rasanya bahannya Disini ada Buku panduan ya Nah gitu aja Gue suka banget packaging yang minimalis Tapi lo dapet hard case yang segini bagusnya Overall Tin Hi-Fi mantep lah Pagajinya Gitu aja See you next episode Di mana gue bakal Review Tin T4 ini Bye-bye Sampai jumpa di video